Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan kami di radio sindiran sindirun Tentunya tetap kami selalu berharap ya Anda diberikan suatu kesehatan, geberkan dan rejeki yang paling berwarna dimanapun Anda berada Baik Anda di dalam negeri maupun yang sedang meratuh di luar negeri Oke sukses buat Anda semuanya oke Dan langsung kita baca kan berita dimana Ya benarkah kalau pendukung daripada Pak Prabowo Yang ini Fransien adalah pendukung Prabowo dan termasuk daripada Reza Patria Namun demikian kelihatannya ini ya Pak Kiflan mau dukung Pak Gatot Nurmantio Ya katanya uangnya ya lebih banyak begitu ya Sebagaimana dikabarkan dari detik.com bahwa dukung Gatot Nyapres Kiflan uangnya lebih banyak dari Prabowo Mantan kepala staf Kostrat ya Mori Jenderal Punawirawan Kiflan Zin mendukung Ex-Pali Matiani Jenderal Gatot Nurmantio Maju sebagai Capres Bahkan Gatot disebut memiliki modal logistik yang lebih banyak Daripada ketuma gerindra Prabowo Subianto Perkiraan saya gak usah disebutkan lah Gatot itu uangnya itu lebih banyak Lebih daripada uangnya Prabowo Ujar Giflan setelah mengatir acara silaturohim Toko nasional menuju Pilpres di Hotel Sultan Jakarta Giflan optimis Gatot akan menjadi Capres alternatif yang mumpuni Saat ini Proto ketiga memang tengah rame Dipintarkan agak lebih banyak di 2019 Tidak hanya memenculakan dua Capres seperti Pembelum lalu Yani Prabowo dan Joko Widodo Saya tahu Gatot itu punya banyak uang Kalau Gatot dipilih bagus juga Sudah terang dia kemana orientasinya Tutur Giflan Gatot bulan ini akan memasuki masa penesium Dari TNI Nama Jenderal Bintang Ampat itu Memang sudah masuk Agus Capres dan Jawa Pres Soal PNP 2019 Giflan berbicara mengenai modal bagi kandidat Dia tidak menamping sejauh ini Yang memiliki modal terkuat adalah Jokowi dan Prabowo Modal yang dimaksud adalah Bukan sekedar adana Jokowi sudah lima tahun Sudah punya pengalaman dong Kalau Prabowo itu kan beri ukret Punya pengalaman dong Gampang untuk berpengalaman Pengalaman memimpin negara Toh benar apa tidak itu aja Yang kedua Mencari-cari orang gampang Mencari-cari doang itu gampang Pajaknya ada atau enggak Kecuali dapat runtuh dari langit Duit ya Gak tahu ya Imbuh Giflan Pernahwira menjenderal Bintang 2 itu juga Menyakini Prabowo tak akan Mau duit dengan Jokowi Sebagai Coba Pres Isu tersebut juga sempat berebut Semasuki tahun politik ini Wah enggak akan mungkin Kalau Prabowo mau Sudah nomor 1 Kalau disuruh jadi nomor 2 Tidak akan mau Sedangkan di Nusa News Gatot lebih dari Prabowo Green yang mengatakan Bisa beli berapa partai Xp5 TNI Jidra Gatot Nurmantia Dijagukan maju sebagai Capres Karena Nilai Munah Munyai banyak uang Lebih daripada Gatum Green dari Prabowo Subianto Waktum Green Dasufmi Dasku Ahmad Menyebut Modal uang Tidak bisa membeli Kekuatan Parpol Sekarang itu ya Modal uang Itu bisa beli Partai berapa Gitu kan Dasku kepada Wartawan Nah Yang menyatakan Partai yang tidak Namanya tersegi Dengan Gatot Yang disebut-sebut Sudah habis Akan Amat Sebagai Sampres Namun Dasku Kekuatan Prabowo Untuk Maju Dibet 2019 Sudah Tidak Perlu Diragukan Lagi Gimana Ceritanya Modalnya Lebih gede Dari Parbowo Yang Diukur Pada Gitu Apa Pak Prabowo Modal Utamanya Punya Partai Terbesar 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 Ketiga Wah Tidak 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 Namun Demikian Mengenai Kekuatan Daripada Uangnya Gatot Lebih Banyak Daripada Ketua DPP Parti Parti Gerida Ahmad Reza Patria Menyatakan Partainya Telah Menyiapkan Logistik Untuk Kembali Menjalankan Prabowo Sebianto Sebagai Capres Di Pilipres 2019 Reza Menegaskan Prabowo Tidak Memiliki Masalah Dengan Modal Logistik Untuk Kembali Maju Sebagai Capres Hal itu Diungkap oleh Reza Menanggapi Pernyata Daripada Mantin Kepala Stafsuk Mayo Jendal Punawirawan Banyak Daripada Prabowo Tidak Perlu Ragu Untuk Persiapan Logistik Dari Parti Gerida Buktinya Parti Gerida Bisa Menjadi Pemenang Ketiga Nasional Buahkan Surveinya Sudah Menang Nomor Urduan Nasional Buahkan Di beberapa Lembu Agia Kita Sudah Ranking Satu Nasional Dalam Survei Survei Kita Kata Reza Selama Ini Tidak Pernah Masalah Dengan Logistik Pemilu Pihaknya Pun Telah Optimis Dan Siap Lahir Batu Untuk Kembali Menjenungkan Prabowo Di Pilpres 2019 Apalagi Cuma Usul Logistik Tidak Masalah Lagi Bagi Parti Gerida Yang Memenangkan Pilat Dan Pilpres Demikian Tegasnya Yang Disenggan Mengungkapkan Berapa Modal Logistik Yang Disiapkan Prabowo Untuk Kembali Maju Di Pilpres Menurut Besar Kecilnya Nilai Logistik Untuk Pemilu Dan Pilpres Itu Sangat Relatif Selama Ini Kan Gerida Itu Bisa Mengikuti Memenuhi Kebutuhan Logistik Memenuhi Kebutuhan Kampanye Kebutuhan Saksasit Dan Tidak Pernah Ada Masalah Juga Nggak Ninggalin Utang Laya Kami Siap Kalau Kami Maju Tidak Hanya Konsep Perencanaan Kita Juga Siap Dengan Logistik Nya Dong Gitu Kejarnya Itu Kan Logistik Tidak Bisa Dikalkulasi Seberapa Banyak Begitu Prinsipnya Kita Siap Untuk Memenuhi Kebutuhan Pemenangan Partai Dan Pemenangan Pilpres Rezuka Mengatakan Prabowo Telah Memiliki Modal Ekran Ketemilis Yang Jauh Lebih Tinggi Daripada Gatot Normantio Yang Maju Di Pilpres 2019 Berbeda Dengan Prabowo Gatot Juga Harus Mencari Partai Lain Agar Diusung Pilpres Yang Berbeda Menurut Surve Cuman Pak Jokowi Dengan Pak Prabowo Lahan Nama Pak Katot Masih Surve Laya Kami Semua Partai Dari Ormas Dari Tingkat Pusat Sampai Bawah Menginginkan Pak Prabowo Kembali Maju Sebagai Capret Bukan Yang Lain Jadi Kalau Pak Katot Ingin Jadi Capret Ya Mungkin Melalui Partai Lain Begitu Kata Pak Rizah Apat Ya Wakil Ketua Komisi Dua Dibad Itu Memandang Persoalan Bipers Bukan Hanya Persoalan Logis Saja Menanya Pemilih Itu Bukan Banyak Duit Buktinya Dulu Pilih DKI Kurang Banyak Ada Kurang Banyak Apa Tapi Kalah Sama Anies Yang Nggak Punya Uang Menang Pemilih Itu Itu Bukan Pada Banyak Kecil Duit Buktinya Dulu Pilkada DKI Aku Kurang Banyak Apa Tapi Kalau Sama Anies Nggak Punya Uang Jadi Kami Nggak Ada Masalah Dengan Logistik Kami Siaplah Dengan Semua Konsekuensinya Demikian Pungkasnya Ya Namun Demikian Kiflan Masih Membisarakan Mengenai Prabowo Ya Bukan Gatot Lagi Aduh Gimana Sipak Kiflan Kadang Gatot Kadang Prabowo Soal Cawa Preskir Mengatakan Kalau Sesama Tentara Ya Gak Mau Dong Mantan Kepala Staff TNI Mayor Jendral Purna Wira Giflan Zain Yang Punya Keputas Soal Cawran Wakil Bidin Untuk Prabowo Supianto Kiflan Menyebut Prabowo Tidak Cocok Berpasangan Dengan Sesama Militer Kiflan Mengatakan Cawran Wakil Bidin Yang Cocok Dipasangan Dengan Prabowo Adalah Seorang Yang Sudah Terjun Dalam Dunia Birokrat Namun Kiflan Ketua Pimpinan Muamadiyah Cimli Asid Dari Ismi Atau Cakimin Dari Mohamim Iskandar Ya Boleh Kalau Mau Aha Ya Boleh Masih Muda Tapi Tentara Sama Tentara Tentara Tidak Mau Tidak Kiflan Pilih 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 Hotel Sultan Jakarta Pusat Dan Untuk Menjadi Calon Wakil Prabowo Menurut Kiflan Tidak Belum Memili Siapa Yang Memiliki Banyak Suara Prabowo Itu Pasti Sudah Dapat Suara Kalau Dalam Pertandingan Bete Bete Tipis Kayak Dululah Ya Mungkin Bisa Menang Juga Terkini Prabowo Menjadi Wakil Pilihan Berpasan Dengan Jokowi Kiflan Menyangkalnya Kiflan Menegaskan Prabowo Sudah Mampu Menjadi Calon Pilihan Dan Tidak Akan Mau Menjadi Nomor Dua Ya Enggak Mungkin Prabowo Mau Sudah Nomor Satu Nomor Dua Ya Tidak Mau Aula Oke Langsung Kita Bacaan Komentar Teman Semua Yang Terhadir Video Terdahulu Dan Kita Langsung Menuju Ke Kolom Komentar Di mana Ada Siapa Yang Terhadir Oke Dan Ini Menyambung Daripada Komentar Yang Belum Kita Baca Oke ada CCSM CCSM Orang Yang Seperti Kembencian Kalau Sudah Ditangkap Juga Diproses Panjang Panjang Pak Polisi Langsung Saja Dengan Pasal Yang Berat Polisi Biar Kapok Oke Angel Sadi Kasih Indonesia Kita Sudah Ada Pilihan Bagus Masa Dia Mau Apa Lagi Maunya Kalian Itu Apa Maju Janya Abadi Hukum Mati Saja Orang Yang Selalu Memakai Agama Buat Budi Asmin Siap Dalam Dipalek Pada Negara MC Seluruh Indonesia Memohon Kepada Hukum Hukum Mati Pelaku MC Oke Semua Sudah Terang Penderang Kepada Kemana Kapal Berlabuh Kalau Bukan Ke Kandang Kuda Pasti Ke Kandang Unta Begitu Aja Ke Revol Ada Sumarno Mano Tapi Susah Juga Bagi Pernah Hukum Biar Dihutru Sampai Kapan Pun Tidak Pernah Ngaku Siapa Bus Pesan Kegiatan Tersebut Karena Sudah Ada Kesepakatan Dengan Sempa Semacam Sidikat Ata Mafia Oke Ini Rakyat Pinter Dan Jangan Dib Kekuasaan Menghalakan Sekelah Cera Diabal Lagi Orang Yang Aku Mat Muslim Tapi Kenjana Kinerjanya Menempin Ada Tembar Kemencian Tersebut Pertama Apa Boleh Buat Sudah Terjeduk Duluan Mungkin Pengen Umroh Nyusul Habib Enggak Duit Sano Sano Terus Terus Kalau MC Sungguh Licik Licik Dan Rasit Sangat Munafik Ada Atin Suprasti Ya Peratih Ya Suga Genjing Herci MC Membicam Lah Harus Ditindak Di Hikum Yang Setimpal Kalau Kedua Subinten Kalau Bisa Hukum Potong Lidah Dan Tangan Biar Nggak Bisa Ngetik Komputer Ada Sudikin Mbak Ustadz Batyar Nasir 212 Level Bambu Minang Galasan Asir Teridak Buaya MC Ditangkap Polisi Ditunggang Bialain Sudah Ketauan Membeli Diri Lebih Enak Ditunggang Cihat Bahlul Bahlulu Ya Oke 087 Parti Gendru Lagi Karena Yang Sabun Daya Lagi Kumpul Kumpul Ada Dikarung Di Zaman Parto Ada Karungan Ada Anak Disa Tiyadi Anak Disa Tiyadi Mantap Ada Dibu Dimansu Manusia Biasa Biar Dibu Gataku Tuhannya Manusia Dacal Tolal Pantas Dibu Gak Bisa Maju Maju Ada Edison Maguru Mantap Diyakus Wardani Mantap Diresi Berkrim Polri Ada Ramudu Balikides Yang Bikini Suka Bikin Gendun Negara Suka Domba Renah Kadang Hukum Ditajam Ke atas Tumpul Ke bawah Ada Rendah Cung Hukum Mampus Perusahaan Negeri Ada Anjir Nabi Bih Pasukan Disi Bungus Mana Mau Lagi Opini Pina Unta Ada Bambang Indara Mawati Suka Selamat Hormat Dan Beri Disi Sayang Hidup Di Jaman Sekali Ini Senang Jadi Tengah Dapat Duit Tapi Kalau Lagi Dijuduk Makan Hancur Zib Ada Follower Padi Ini Comment Bula Bulu Dibaca Ramudi Melik Sama Kabar Sayang Atau Purwanto Amat Malam Ada Ramudi Cepet Banget Ada Klo 17 Juga Dulu Lumen Komen Selalu Like 17 Lumen Komen Terakhir Yang Pending Hadir Like Oke Dan Kita Lanjutkan Dengan Komentar Mengenai Cedas Laporan RCT K Ombudsman Dianggap Curhat Gitu Katanya Selamat pagi Pak Sidi Sambil Ngopi Biar Tukang Semakin Kebakaran Jenggo Ya Betul Tuh Dipikir Sambil Ngopi Biar Nanti Nanti Jenggo Biar Dikanti Sama Jenggo Kambing Ada Pengkelan Langit Biasa Biasa Jelah Nyenyina Sebelah Itu Tati Tati Sebelah Tum Racun Agar Bisa Meraup Suara Oke Fade Gimis Om Busman Itu Siapa Saja Bukan PSI Saja Kenapa Semua Kau Pada Cemburu Juta Ada Ada Ramud Balik Fade Miss PSI Itu Apa Sih Tetap Miss Resep Kue Bolo Tapi Gitu Kan Lu Mintu Nurdin Fade Fade Maaf Ini Saya Orang Tidak Berbedikan Apa Sih Om Busman Itu Om Apa Sih Om Om Busman Itu Tempat Pengado Pelayanan Negara Sekitar Parti Cari Kesalahan Orang Lain Apa Ada Ya Semoga Tama Susi Terus Mengudara Di Langit Nusantara Kalau PSI Ketemu Pak Baw Pasti Dibuji Sama Fadid John Sama 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 Nasi Goreng Hambal Sison Ter Pasti Bunga Senang Sumber Nihah Pati Di Luk Luk Tati Mas Sudi Hadir Pagi Jeng Saya Pian Arab Nasi Goreng Hambal Terus Sudah Mua Nasi Blinger Ganti Menuh Baru Yang Menyehatkan Plus Kopi Tubro Hi 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 Selamat Pagi Padi Padi Gimana Padi Sehat Ya Konyol Tudah Jel Kota Kudisa Hinggi Sama PSI Dasar Goplog Konyol Banget Ada Warno Uji Rasa Foul Aura Pagi Sayang 17 Foul Rampat Pagi Juga Seng Aura Mat Aktivitas Juga Adalah Mereka Jangan Marah Marah Cepat Keriput Nanti Ya Pagi Jeng Ada Sekar Lagi Selamat Pagi Ada Sekarang Warno Jiratum Sugeng Enjing Cing Ayo Ada Sekarang Warno 17 Juga Banyu Ada Sekarang Rampat 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 Jalan Harus Jadi Rampat Juga Udah Melanggar Aturan Dasar Goblok Tolol Bigu Semuanya Dasar Gio Blok Oke Dan Jalan BPA CTA Tim Goblok Kerumpan Pocong Pocong Berjubah Putih Sudah Panik Takutan Ada Partai PSI Anak Muda Takut Kalah He He Kapan Mulai Dalang Gening Jawi Keuangan Surat Dalang Mantap Suara Nenam Pluk Gure Grio Mantap Salam Salam Jokowi Wai Lur G G Mange Tak Ada Lagi Menemas Ada Wong Kudus Aku Bindu Kementer Guru Ups Aku Kangen Keren 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 Pokoknya Pak Kopi Tentu Pak Jokowi Anak 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 kopi-kopi pancet mantep pokok kopi ini luak putih saiki luai kabur kare kopi ini degem hehehe sing ngedumel ben ngedumel sing loro hati yoben kejang-kejang struk pak gulu Sopo ngongkon loro hati hek wapok sekarang ini mereka pingin tenar mau saingan sama Ratu YouTube bro hahaha lagi bom lagunya ada memuruskan orangnya hati like juga buatmu ya sinden cantik kapan pulkan say ada ke-17 juga nginjing padi sukan beraktif saja ke-17 warnu jiratum suku nginjing padi RS ya warnu suku nginjing juga jengsai sukan beraktifitas ada ke-17 warnu jiratum suku nginjing jengsai uke suku nginjing beraktifitas semongong buyut ada warnu jiratum ke-17 ia jengsita siap-siap tempur ada ramu di beli-beli ke-17 ya pagi membawa berkat jangan lupa baca bismillah ada ke-17 warnu jiratum hee pem ngesak noyowisai muka diperi sama Allah ketampan hati dan kesawaran amin tenang jeng semua akan idah pada waktunya ada denisnya ke-17 inji jeng injing jeng ayo genjot hehehe ada ke-17 juga nginjing cining jengjot opo iku ndak pica opo sepeda da opo nginjot kemul ke-17 emang tempatmu pagi lur selamat sore selamat pilih baju kuih jadi pilih kembali gitu kata kopi indikium ada wangkudus agar tubuh juga nginjing tulur wedok uang sarapani lurada ya warnu jiratum suku nginjing mbak Bras ngayai tugas tugas mbak muka tetap sehat walafiat jih mbak Rasgi hehehe oke ada kopi indikium warnu jiratum lur lanjutkan tetap semangat tetap biar sukses kejak-kejak dan kejak lur ada wangkudus pak om hehehe abu semben orangnya nektonel gak seperti orang-orang yang munaroh ya el munafis siapa beliau lah ya deh dengan abai enggak berat sebelah ada tadi maksud di wangkudus juga nginjing jengkopi rumi enggak nginjing ha munaroh itu anaknya tetap yang kesebelah kalau pakai Pak Nafik itu guru kung ngaji hahaha ada kupi indikium gugudus udah pada hadir anak-anak sehat kabe kapernopel bukang prietur ada wadah tembus di suki nginjing lagi jengsai mata tinta sama betul saya piyan punya tetangga namanya Munaroh eh boleh dong aku saya dikenalkan sama mbak Munaroh itu oh ya punya nama guru ngaji kok yang namanya Nafik apa enggak ada nama yang lain haa ada kombede gem eh wangkudus ya hahaha kombede gem bagi bapak guru ya lu si bagong novel yang nggak tahu saya pak guru ya tapi kalau si tukang jual bakpo tadi saya denger berita telah disidang di mahkamah hehehe oke dati maksud di wangkudus lah kok beneran pun naro toliko cunggu ngajin rumah Pak Nafik itu ujiannya waktu masih kecil koyo mandi dikali juga sama dia kok yoh hahaha hahaha oke kemudian mau ngurus gitu tau si babau benjal hujan ngeru wis ya jadi abigu ya melu ke dungkat di menurut layan bupia tanduran musa masih lurlah aku tetap aktif melihat berita tapi yoh aku sibuk diwarti wir nggak sempet koyo ada yusuryono ya wangkudus matbagi sayang minta tim tas semoga susah selalu ada wangkudus hati maksudnya Oh waktu zamannya masih kecil mandi dikali ya dan waktu itu sabun-sabun pelok itu kan saya waduh kok serba betulnya semua ya jadi ingat waktu kecil saja hahaha ada wangkudus orang kopi dekem ya si benjol kebanyakan nyinyir makanya jadi selaju kapan HP-nya pun ikut kedinginan hmm jangan kuatir bro habis dimasukkan ke oven nah biar angkud ada wangkudus ayu suruh jono ya makasih semoga anda sukses dan semoga dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala ya ada tonton kunya acut ya kumulat orang gawars ada nikah diani selamat sore padi res haa cemerah jerman hadis salam inkari salam dua jokowi ya prioda jokowi dia prioda maksudnya hahaha sore nikah diana ya ada pi armi-armi ya partai perindana hanya datang kisah napa acutnya mau laporin ada radiartono acutnya kok ya bodoh gitu ya kok kumpulan orang-orang pinter bukan bukankah orang kumpulan orang pinter ya heran ya ada puri reyes oposisif selapi tiga biasi juga melawan pemain sayap U2 sudah kalang kabut ada diga puruhita selam waras padi resya GBU hahaha acutnya yang munafik ngomongnya aja laporannya tidak ada usut politik semaklubnya ketuanya juga orang politik ini terlalu nasihatnya mau juga dikana mau juga dibalik Pak Jokowi emangnya rai cerdas woi ada wong suluh kenapi ya enggak laporan gue aja ya pasti gue layani hahaha ada sih badi putra abdis yang badi ikut nimruk ya mau ngomong ya setelah PSI kadada yang kunjungi setelah hari Tarno nggak ada yang ini suka aja pada cari serangan lain kayak kurang kerjaan mbak tatip ya mbak tatip apa yang dilakukan Pak Jokowi enggak ada yang beresalah selusi ya andai bapak setelah di jadu-jadu mungkin enggak ada yang namanya seracan MC adai mau penjadu dan makar pikari semuanya menyerang bapak bangsa tapi bangsa kuat fondasinya enggak akan guling enggak begitu aja ya seumama firzakistana sitoye pati cemburu hahaha hahaha wuih ada dua brinde ya aja tecah akan kita akan bergerak berguna ada sunggir teteh anak cacat tak asy ada adi abrol paling panik ya yang amat sangat kasihan deh lu ema masih agung bpks kebagaian jenggot ngisor duur pak diopo yoto hahaha adegan lupa terus-durus asa ya terus putus asa mengkonsumsi air kencing unta kenapa ngalaupun sekali ini saja semua para Ketua Parti yang menghadapi dan di istana begitu ya arah Yusuf Sariwan yang jelas dan gamlang banyak orang stres betul lagi pada gila ya kena harus kekuasaan selalu jenis dan cari peluang untuk mencoba lain apa beda aja dengan secapul yang melalikan diri oke ada lisa maulani ya nih assalamualaikum good evening hsb nice day selalu always jilis politik hmm raja nyinyir gitu katanya ya ada wasir nantika kubu sebelah aneh yang melanggar tidak dilaporkan yang tidak salah dilaporkan nah enggak jelas gitu loh stiano 21 alam percetan tentang pertemuan PSD dengan dokowi makinnya dikirim ke kantor BMKG atau kantor kecamatan kementerian PUPR ya bukan kamu sebenarnya hahaha ada wisata ada kelompok pandeng kaya perempuan SJ malu-maluin aja ya gitu kata Tarsi Susur Darsono selamat kepada PSD pertemuan anda dengan pendidikan Joko Widodo merupakan kemenangan awal di tahun politik di pihak lain yang tetap nyinyir adalah PSD yang bisa-bisa iri degi karena partainya sebagian kehilangan pamor salam di obradu untuk pendidikan Joko Widodo ada mister nantang tujuh dua gredita partai PKI zaman awuh pendana MC selatan makanya FZ bila-bila mereka mempercayai terkaitnya sejungguhnya judulnya kepada nama itu walau ketumnya enggak bisa ngaji Quran apa muslim ada putra alas perwo alas perwo salam Brunei ada bunda wiani Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh diket-deket laporan kasihan kebakaran Joko Tadda Vega Yulia bangun pagi Pak Deh cawan semua oke ada disenjaya video yang jelas menerima tamu siapa saja toh ada rambut dan berkade ada disenjaya pagi barokah ya teman-banyak membawa berkalam dulu Pak Deh jangan dibaca komennya lulup ya toh hahaha ya dah dari sejarah benda-benda krisis amin sayang saya cuman Jokowi lover ada Budi Sugianto yang yang penting dia berdua dibuat Pak Jokowi merdeka Jokowi merdeka Jokowi merdeka Jokowi merdeka Cokowi merdeka Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Bila kita berpisah Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya